Vaksin ini sangat penting, ini momen yang sangat baik dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, jadi semakin banyak yang di vaksin, maka semakin banyak masyarakat, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang-orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh badan hukum. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kisah sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang mungkul itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini, supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan, tenaga kesehatan, dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang menarik. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang menarik. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.